selamat menikmati dan yang di masjid masih melaksanakan sholat jadi beginilah asiknya di tempat saya tiap tahun dua kali dalam setahun idul fitri dan idul adha sholat idnya bersebelahan ada yang di lapangan dan satunya lagi di masjid dan kebetulan lokasinya lapangan dan masjid ini bersebelahan memang masjidnya terletak di timurnya lapangan untuk yang di lapangan biasanya sih yang bawa-bawa roda empat karena parkirnya luas dan juga kebetulan nih dil fitri kali ini tertutup kabut ini kabut lagi turun dimana kita berada karena kemuliaan di sisinya adalah orang-orang yang mau bertakwa kepadanya yang di masjid masih melaksanakan sholat Allah 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 wahai orang-orang yang beriman orang-orang yang percaya akan Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir bertakwalah kalian dengan sebenar Allah polisi dari prosek menjaga jalan terjuali dalam keadaan dan tanpa sedangkan atau hari pagi nanti itulah hari perhitungan yang tidak namanya mari di hari yang berbahaya ini ini penampakan jamaah di lapangan dari bawah ini ada bapak dari polsek banyak juga yang sudah keluar untuk ikut jaga motor dan mobil jamaah uniknya di daerah saya gini memang jadi bebas memilih mau di lapangan oke mau di masjid no problem saya pun tiap tahun gini habis sholat langsung ikut jaga parkir ini betulan kali ini kabut jadi penampakannya kurang maksimal ini rumah saya asli mulai lahir tingkatnya belum selesai lantai 2 yang di lapangan sudah selesai yang di lapangan sudah selesai yang di masjid belum selesai minuman dan kebutuhan biologis lainnya nafsu yang bersifat wakna berkaitan dengan kebutuhan rohani seperti nafsu ini diperhatikan orang lain ini dianggap sebagai orang yang paling penting paling pintar paling heber ingin disanjung dan lain-lain hanya nafsu inilah yang mengakibatkan pengaruh buruk bagi manusia nafsu sebagai sumber energi ternyata tidak hanya memiliki kutub negatif namun juga memiliki kutub positif melalui baga puasa yang bersendi kemampuan melahan diri nafsu bisa dikirim ke poros positif nafsu sebagai penyedia daya dapat direkanyasa untuk menuju jalan yang akan menegaskan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila energi tersebut berada dalam naungan hidayah ilahi maka naku dapat membuangkan amalan solitas yang makmulat dalam jurat youtube ayat 54 ayat 54 berberman inna taksa la'atma rohman jisuh inna ma'as rahimah rohbi sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhannya oleh karena itu wajarlah jika di dalam surat al-fas ayat 27-28 Allah berseru yaa a'inna Tuhan nafsul mutmainah irishilah rohbi rohbi dan marhbi yang artinya wahai jiwa yang tenang kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diri nafsu bergerak nafsu bergerak dari tataran yang paling inah kepada makum yang paling mulia singkatan terendahnya adalah nafsu amarah energi yang dimiliki hanya diarahkan untuk memperoleh kenikmatan duniawi dan ditenderung kepada perbuatan maksiat maklumlah karena memang kosong dari hidayah sehingga segala yang mengalami keinginannya di posisi ma'al mengetahui pada tataran ini jiwa masih dekat dengan keunggara bila terus berupanya menutupkan maka akan berkembanglah nafsu mukmainah yakni jiwa yang tenang lantaran telah mendapatkan hidayah sehingga seharapnya selalu membawa masalah jiwa yang selalu zikir dan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang karenanya mendapatkan panggilan untuk menuju surga selamat pagi sejangkit kopi awal di hari bapak sama kakak ipar sudah turun dari jamaat di lapangan tinggal nunggu ibu sama adik ibu sama adik jamaat di masjid jadi nunggu dulu nanti sepup-sepupan yang lemah dan biasa daya kita hanya bisa berharap selamat pagi secangkir kopi awal di hari awan menari berlangkah pergi di hari yang sama bermekar bunga berpenuana kumbang bercanda aku pun gelisah adakah kisah yang sama bila ku pergi mengejar nipi usamu itu imajin dan aku sendiri terperaya sunyi di sebuah misteri yang jadi history gugulasan waktu meruntukkan dinding-dinding berlenggu dimensi yang baru ke jalan hidupku adakah kisah yang sama bila ku pergi mengejar mimpi usamu itu imajin dan aku sendiri dan aku sendiri terperaya sunyi di sebuah misteri kenjadi histori kenjadi histori berlenggu dan aku ke jalan hidupku dan aku mengejar mimpi usamu itu imajin dan aku mimpi usamu badai telah usai semilir angin menuntun Tuntun langkah di jalan yang beda Apa kabar? Waktunya sungkem Yang ditunggu sudah datang Ibu sama adik